Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Jadi hari ini Senin, tanggal 5 Agustus 2024 IHSG hari ini Anjlo Kesia beserta dengan indeks saham lain di Asia Seperti Nikkei Jepang dan lain-lain Jadi sebelum lanjut, disclaimer on Video ini bukan ajakan jual beli saham Karena keputusan investasi di tangan masing-masing Dan kita akan menganalisa saham-saham di sektor komoditas Karena Indonesia adalah negara komoditas Ada saham-saham di sektor oil dan juga saham batubara Yang akan kita analisa pada video ini Oke guys, untuk harga minyak mentah Kurod Oil WTI ternyata mengalami koreksi 1,7% di level 72 USD per barrel Sedangkan untuk brand oil juga turun 1,4% di level 75 USD per barrel Nah ini agak sedikit berbeda kondisinya Ketika ada peperangan di Timur Tengah Biasanya harga minyak mengalami kenaikan Atau ada lonjakan tinggi Di awal April 2024 mencapai peaknya Dari sejak harga minyaknya turun Di Desember 2023 lalu Nah, jadi kita melihat ya Dengan penurunan harga minyak ya Di tengah peperangan Iran dan juga Israel ini Membuktikan bahwa kemungkinan besar Inflasi juga tidak akan naik Dan semakin memuluskan rencana The Fed Dalam pemangkasan suku bunga Dan ini bagus Tapi jika harga saham minyaknya turun Misalkan Elsa Medco gitu ya turun Nah, berarti kan teman-teman mencari teknika ribonnya Mencari peluang agar dia bisa berbalik arah Dari fase downtrend menuju uptrend Dan ini biasanya akan berkorelasi dengan harga minyak mentahnya Ketika harga minyak mentahnya turun Maka potensinya harga sahamnya juga akan lanjut turun Dan sebaliknya ketika nanti mulai ribon lagi Mulai naik lagi Nah, itulah kesempatan teman-teman untuk masuk Dan nantinya bisa harga sahamnya juga berpotensi ribon lagi Seperti itu guys Tapi cukup berbeda ya dengan saham batubara Dimana harga acuan batubara juga ternyata Malah mengalami kenaikan guys Satu persenan ya di level 144 USD per ton Tapi apakah saham batubara juga akan naik Dan kita melihat hari ini Saham-saham sektor batubara itu malah turun guys ya Langsung saja yang pertama kita akan bahas saham ADRO Untuk saham ADRO hari ini kita lihat ya Volume distribusinya cukup tinggi Dan juga cukup netral ya Hari ini secara rata-rata Tapi top 5 ada distribusi Ternyata distribusi hari ini di saham ADRO itu dari AKNI BKCC guys ya Dengan koreksi 6,9% Di harga 3090 per lembar saham ya Untuk closing hari ini Tepat berada di harga pivotnya Langsung saja kita cek ya Untuk ADRO ADRO dari sisi foreign flow ya Apakah hari ini net sale Karena di beberapa bulan kebelakang Cenderung di akumulasi Atau net buy investor asing Nah ternyata mulai net sale ya Di angka 10 miliaran guys Jadi teman-teman yang mau Ambil saham batubara untuk dividend investing Mau tambah muatan Nah inilah saatnya gitu guys ya Inilah saatnya kita menunggu diskonnya Maksud saya seperti itu Jadi jangan dulu beli di harga sekarang ya Karena masih punya peluang untuk bisa lanjut turun lagi Selama asingnya distribusi Dan juga asing ini ketakutan guys ya Dengan proyeksi dari resesi Amerika Serikat Yang sudah diproyeksikan oleh Goldman Sachs Ditaikan juga persentase Apa ya terjadinya resesi Dari yang tadinya 15% ya Probabilitas menjadi 25%an Seperti itu Jadi untuk saham ADRO juga Masih punya peluang untuk lanjut turun lagi Kita akan coba tunggu di 2900an ya Di support pertama dan juga support MA50 di 2680 guys ya Jadi untuk saham ADRO Ya kalau misalkan ada diskon Berarti kesempatan untuk kita beli lagi di harga yang lebih murah Kita lanjut ke saham PTBA guys PTBA sempat kita bahas kemarin guys ya PTBA ini kenaikannya belum setinggi adro Namun jika turun lagi Bahkan tembus di bawah MA50 Berarti dikasih diskon yang lebih Apa ya lebih dalam gitu guys ya Dan teman-teman juga sebenarnya bisa ya Menghitung dividend Kira-kira teman-teman bisa nggak hitung dividend gitu ya Proyeksi dividend lah minimal Dengan proyeksi IPS ya Estimasinya full yearnya ada di RTI bisnis Silahkan teman-teman ambil datanya Dan dihitung ya secara manual gitu guys ya Dan untuk PTBA sendiri Kalau misalkan harganya semakin turun Berarti kan dividend yieldnya semakin tinggi nantinya Tapi untuk PTBA sendiri juga kita lihat hari ini ada distribusi yang cukup besar Jadi koreksinya masih sangat layak untuk ditunggu Sampai nanti jenuh jual atau oversold Untuk distribusi hari ini dari ZP, IF, dan AK di saham PTBA Kita lanjut melihat ya guys ya dari foreign flow Hari ini ternyata juga net sell 16,3 M Setelah kemarin itu ada akumulasi yang bagus ya Net buy 19,8 miliar inflow Tapi hari ini malah ada outflow kembali Jadi kita simpulkan bahwa PTBA juga masih potensi untuk lanjut turun lagi Meskipun mungkin ya penurunannya tidak akan terlalu signifikan kembali Selama masih tertahan ya di supportnya di 2400an Ini masih cukup aman guys ya Dan tidak akan anjlok lebih dalam lagi Ya mungkin akan sideways lah Di sekitar 2400 seperti itu Kita lanjut ke saham ABMM guys Untuk ABMM ya idealnya teman-teman beli di 3300 ya untuk ABMM Dan hari ini juga ada koreksi 4,45% di level 3700an Dan ada distribusi juga hari ini ya SQ PDKK distribusi Kita cek ya untuk ABMM ABMM masih cenderung net sell Investor asing ya masih jualan Cukup banyak Cukup banyak hari ini net sellnya Sekitar 3 miliaran guys ya Saya minum dulu Cukup banyak ya net sellnya 3,1 M ya di saham ABMM Jadi ya kita tunggu lah diskonnya ya Idealnya sih untuk ABMM beli di 3300an Ya untuk PTBA di sekitar 2400 Ya untuk Adaro Ya semoga saja balik ya guys ya ke sekitar 2600an lah Kalau misalkan mau melihat support yang cukup kuat di beberapa waktu sebelumnya Seperti itu Tapi ya untuk teman-teman yang mungkin hold saham ADRO sudah sejak lama ya Mungkin tidak ingin Adaro nya turun lebih dalam lagi gitu kan ya Jadi tiap orang perspektifnya berbeda-beda Kita lanjut ke saham BSSR ya Untuk BSSR hari ini juga terkoreksi 2,3% Di level 4100 guys ya Tadi sempat retest di MA50 nya Namun naik lagi Dan BSSR hari ini ternyata ada akumulasi dari XLNIAK Kita coba cek BSSR Investor asing hari ini ya Ada net sell 790 jutaan ya It's okay Kalau misalkan turun pun ya teman-teman nanti bisa serok lagi Karena saham-saham yang rutin bagi dividen Ketika nanti akan bagi dividen Maka harga sahamnya juga berpotensi naik lagi Seperti itu guys ya Pasti akan ada trigger-trigger lah Kalau misalkan sahamnya rutin bagi dividen Jadi tidak perlu khawatir ya Meskipun harga sahamnya turun Ketika rutin bagi dividen Ya pas akan bagi dividen Ya semoga saja harganya juga bisa naik lagi Sehingga kita punya pilihan Ketika kita sudah beli di harga bawah Kita punya pilihan Ya apakah mau hold jangka panjang Ambil dividennya Dengan konsekuensi harganya juga berfluktuasi Atau kita stop dikenaikan sebelum dividen Lalu kita jual Misalkan dengan potensi capital gain yang lebih besar Dibandingkan dividen Misalkan dividennya 14% Tapi kita sudah dapat cuan capital gain 30% Misalkan yaudah kita ambil capital gainnya It's okay juga Tidak masalah Karena saya tidak menggambarkan investasi itu Dua manusia gitu Ada trader dan juga investor Saya tidak mengkubukan ke hal tersebut Karena biasanya akan sangat bertolak belakang Padahal trader dan investor Ini ya hanya berbeda dari time frame-nya aja sebenarnya Jadi saya lebih mengkubukan Apakah kalian itu suka capital gain Ya suka ambil cuan dari capital gain Atau lebih suka cuan dari dividen Ya atau capital gain approach Atau dividen approach Gitu aja sebenarnya Jadi nanti tekniknya bisa berbeda-beda Oh saya ambil capital gain Berarti kan tekniknya lebih ke trading Gitu ya Oh saya senengnya dividen Berarti kan tekniknya lebih ke dividen investing Ya guys ya Atau mungkin yang suka capital gain Juga bisa ya Menggunakan metode value investing Mencari saham-saham Yang valuasinya masih murah Itu juga bisa Oke guys kita lanjut ke saham Selanjutnya ada saham indie Untuk indika energy Ada koreksi juga 3,68% di level 1310 Untuk indika energy Kalau misalkan turun pun Ya guys ya Kita akan coba tunggu di support Keduanya di 1170-an Untuk saham indie Dan hari ini kita lihat cukup netral LG AK akumulasi TP XCCC distribusi Ya coba kita cek indie Indika energy hari ini asingnya Terpantau net buy Ya meskipun kecil Tidak terlalu besar Hanya 630 jutaan aja Kemarin net buy cukup besar 4,8 miliar Jadi indie sih masih 50-50 Tapi kalau misalkan besok turun pun Ya enggak masalah Indie kita lihat juga Berada di area oversold Jadi penurunan hari ini Masih bisa berlanjut Tapi saya melihat memang Koreksinya belum terlalu dalam Jadi belum terlalu menarik Untuk diakumulasi Kita lanjut ke saham ITMG Nah ITMG ini lebih dalam Ternyata ya distribusinya Hari ini anjlok 5% Dan closing di 25.625 Ada big distribution dari ZP AKBK Lanjut kita cek ya ITMG ITMG net sale cukup besar 20 miliar guys Dari investor asing Jadi Sangat-sangat Wet and see ya guys ya Tunggu dulu aja Anjloknya Kita akan coba tunggu di 23.500 Sampai 24.000 Semoga saja kembali lagi Ke area supportnya Karena akan cukup menarik ya Kalau misalnya kita bisa pegang Saham batubara Yang rutin bagi dividen Di harga murah Pasti Ribbonnya juga tidak akan lama Lanjut ke saham UNTR Untuk UNTR hari ini Ternyata gap down Kita lihat hari ini Closing di 24.425 Ada koreksi 4,78% Di UNTR Ternyata cukup netral ya Hari ini ya Beberapa asing akumulasi Tapi beberapa juga ada yang distribusi Langsung saja kita cek ya Kecenderungan asing hari ini Di UNTR Net buy 2,9 miliar Meskipun Net buynya tidak terlalu besar ya Di hari Jumat Dan hari Senin ini Namun di hari Rabu Kamis Cukup besar Jadi Apakah investor asing Akan mark down UNTR Dan lanjut turun lagi Sampai di support satunya Di 23.200an Nah kita masih akan menunggu ya Untuk besok Lanjut ke saham harum guys Harum Kemungkinan Bisa Bisa turun lagi Ke support sebelumnya Di seribuan guys ya Jadi untuk harum Hari ini juga koreksi 5,4% Di level 1120 Hari ini memang market Rata-rata merah ya Teman-teman mau Analisa saham apapun Yang Ibarat punya fundamental Bagus gitu ya Rata-rata merah Kecuali mungkin Kampina Kampina tadi masih di Mark up harganya Jadi untuk harum energy Hari ini juga Ada koreksi ya 5,49% Ada normal distribusi Dari YUZP IFMG AKBK distribusi Jadi kemungkinan net sell sih ini ya Net sell 5,2 miliar Jadi WTC aja dulu Untuk saham-saham batubara pun Meskipun harga acuan batubaranya naik ya Tapi ternyata Bukan waktunya Komoditas untuk booming Tapi Waktunya kita serok Saham komoditas Ya seperti itu Selanjutnya Elsa Elsa gap down juga Open gap down Dan hari ini koreksi 5,6% ya Di level 466 Per saham Elsa hari ini terpantau Ada Oversault Yes ya Atau jenuh jual Dan ada distribusi juga Dari YP EPMG PGDRYU Tapi GRBK Akumulasi Kita akan cek ya Elsa Elsa hari ini ternyata Net buy asing 4,3 miliar Jadi cukup menarik Hari ini asingnya Ada GRBK NIZP TPCP Lumayan cukup banyak Investor asing yang Akumulasi di saham Elsa Tapi penentuannya Di 450 Di support MA50 Jika Elsa ini tembus Di bawah support tersebut Maka kemungkinan Akan lanjut turun lagi Dan idealnya Teman-teman Untuk pantau Elsa ini Di sekitar 400 sampai 430an Untuk saham Elsa Semoga ada Diskon Karena valuasinya Juga masih murah Labanya juga Bagus Jadi Menjadi salah satu saham Yang saya incar juga Sebenarnya Lalu Medco Medco juga labanya Bagus ya Kuartal 2 kemarin Hari ini ada koreksi juga 5,28% Di level 1255 Per saham Ada Distribusi Dari NIEFPD Tapi Kita lihat Investor racing Ternyata akumulasi ZP AKYU AIKZ Terpantau Akumulasi Coba kita cek Untuk Medco Elsa bagus ya Elsa masih net buy Tapi Medco Net sell Ternyata 2,2M Kemarin net buy Di hari Jumat 6,6M Hari ini net sell 2,2M Jadi untuk Medco Kita juga masih Nunggu Tapi apakah Akan downtrend Medco Jangan masuk dulu Karena masih punya Potensi downtrend Hati-hati Karena juga Outflow Dari investor asing Seperti itu Oke guys Kita sudah bahas Saham-saham komoditas Menurut teman-teman Saham mana aja Yang menarik Kalau menurut saya Pribadi Kalau turun Pasti banyak Yang menarik Tapi beberapa saham Yang akan saya Prioritaskan Adalah saham Yang valuasinya Masih murah Dan dia potensi Bagi dividen yang Lebih besar Dibandingkan dengan Saham yang lainnya Contohnya Elsa Untuk saham oil Sedangkan untuk Nickel Mungkin saya lebih Keantam UNTR Meskipun diversified Untuk UNTR Lalu untuk Batu baraknya Mungkin yang belum Naik terlalu tinggi Ada saham PTBA Dan ABMM Yang turunnya Lumayan mendekati Harga Harga supportnya Di 3.333 1.400 ABMM ini menarik Seperti itu Untuk ADRO Masih jauh Turunnya masih jauh Ini masih cukup Uptrend ITMG juga sama BSSR juga sama ITMG juga sebenarnya Turun Tapi nominalnya Sebanding dengan UNTR Jadi gak mungkin Saya beli Saham dengan nominal Tinggi Itu diborong Dua-duanya Akan cukup Memberatkan Untuk Averaging down Nantinya Jadi ini pun Harus diperhatikan Kalau misalnya Teman-teman Memang menyisihkan Pendapatannya Apalagi mau disebar Banyak saham Dan tidak terlalu besar Nominalnya juga Harus diperhatikan Jangan sampai Teman-teman Averaging down UNTR Bukannya Sebulan sekali Atau seminggu sekali Tapi malah 6 bulan sekali Harus nabung dulu Itu kan Kita hindari Seperti itu Oke guys Jika ada pertanyaan Boleh tulis saja Di kolom komentar Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton